selamat menikmati atau pengamanan di komputer kita atau PC kita atau di laptop kita supaya komputer kalian itu aman tidak terjahili oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab misalkan kalian di kantor itu mempunyai komputer ada data terpenting bagaimana supaya orang tidak bisa masuk kalian bisa amankan komputer kalian dengan password nah ini saran dari teman saya yang ada di Bogor namanya Mas Yanni terima kasih ya Mas Yanni sarannya terima kasih juga Mas Yanni selama ini yang sudah mau support saya channel saya dan sudah subscribe channel saya mengkomendasi channel saya dan memberikan masukan-masukan terima kasih ya Mas Yanni atas dukungannya semoga channel saya ini bisa berkembang ya Mas Yanni oke guys kalau seperti itu kita list bagaimana cara membuat passwordnya ikuti tutorial berikut ini ya nah guys jadi kalian klik yang pojok itu bawah kiri ya guys yang biasanya kan ada di komputer atau laptop-laptop atau PC kalian ya kemudian kalian klik yang itu seperti ada apa ya orang-orang ya tanda orang seperti itu kalian klik itu seperti kayak orang itu nah kemudian kalian klik yang change account setting kalian klik itu change account setting tunggu berapa saat nah kemudian kalian pilih yang nah itu ya guys change in nah change in option change in option nah kalian klik itu nah kemudian disitu ada pilihannya kalian pilih yang password ya guys nah password change password change kalian klik yang change nah password yang di bawahnya itu ada kotak change nah itu kalian klikkan itu nah kalian masukkan passwordnya ya guys passwordnya yang mudah diingat ya guys yang susah ditebak nah itu guys soalnya kalau kalian tidak ingat passwordnya membukanya nanti tidak bisa nah jadi kalian yang kalian ingat baru kalian klik next nah itu yang di bawah itu ada tulisan next kalian tekan next nah disini ada kompirmasi lagi passwordnya sama yang tadi ya guys yang tadi itu samakan aja passwordnya new password sama kayak yang pertama tadi kemudian di bawahnya itu juga sama kan sama yang di atas itu nah kemudian yang di bawah itu jangan sama ya guys mungkin itu alternative password ya nah itu kalian cari password yang lain nah begitu kemudian baru finish ya tekan finish yang di bawah itu kan ada tulisannya finish kalian tekan finish nah nah kita coba ya guys apakah berhasil kita coba lagi kita tekan yang pojok itu pojok kiri bawah nah kemudian kita tekan yang tadi ya nah itu baru kita tekan lock nah kita coba ya guys apakah berhasil password tadi nah dan ternyata berhasil guys nah ini tidak bisa dibuka ya guys komputernya kalau tidak dimasukkan passwordnya tadi guys nah kalian masukkan passwordnya baru bisa dibuka komputernya guys nah jadi aman kalau misalkan komputer kita banyak rahasia-rahasianya ya guys nah ternyata bisa dibuka guys ini untuk windows 10 ya guys ini untuk windows 10 seperti itu caranya ya guys itu caranya untuk windows 10 nah untuk windows nya 7 kalian tekan yang itu di pojok kanan di pojok kiri ya bawah kemudian kalian pilih control panel nah ini untuk versi windows 7 ya control panel kemudian kalian pilih yang itu ya guys nah itu yang yang biru nomor 1 di atas ya guys nah kalian pilih yang itu use nah itu yang biru nomor 2 padam atas nomor 1 nah kalian tekan kemudian tekan yang gambar lambang nah kemudian kalian pilih gambar lambang gambarnya kemudian kalian tekan password nah itu password kalian tekan nah kemudian disitu ada konfirmasi password kalian tulis ya di kolomnya itu password kalian tulis passwordnya kemudian di bawahnya lagi itu kalian sama ya passwordnya konfirmasi password jadi harus sama ya jadi harus sama ya password yang pertama kolom pertama sama yang kedua harus sama ya guys passwordnya kemudian kalian tekan yang ini ya password kalian tekan itu kita coba kita coba ya guys kita coba kita matikan dulu komputernya nah kita hidupkan lagi kita coba ya guys nah ini komputer kita hidupkan apakah berfungsi guys passwordnya kita lihat nanti ya guys biasanya kalau berfungsi dia minta password kolomnya kolom password gitu kita coba ya guys nah ternyata berhasil guys jadi kalian kalau mau masuk harus memakai password menggunakan password ini jadi kalau passwordnya lupa tidak akan terbuka ya guys ini komputernya jadi kalian bisa masukkan password baru bisa terbuka komputernya guys tujuannya adalah untuk menindungi hal-hal yang tidak diinginkan misalkan orang lain yang tanpa kita ketahui dia membuka komputer kita guys jadi kita aman ya data-data yang kita yang ada di komputer menjadi aman nah seperti itu guys jadi itu tadi guys tutorial bagaimana caranya membuat password di PC kita dari laptop kita jadi PC kita atau laptop kita itu menjadi aman ya guys itu semoga request dari mas Yanni yang ada di blogger bisa dimanfaatkan oleh mas Yanni ya mas Yanni semoga mas Yanni bisa mempraktekkan ya mas Yanni oke oh iya guys jangan lupa di subscribe like comment di share dan di tekan loncengnya ya guys oke guys daaah ya guys Terima kasih.